Halo, selamat datang di Mimifika Kitchen Kali ini saya mau membuat focus schedule yang menul-menul Kita bikin dulu biangnya Saya pakai 3 gram ragi instan Lalu 1 sendok makan tepung terigu Gula 1 sendok makan Ini akan kita larutkan di air Sebanyak 50 ml Sampai larut ya Sampai tidak ada gerindil-gerindil tepungnya Nah, sampai kita aduk-aduk saja Sampai sekiranya larut Tidak ada gerindil-gerindil tepungnya Nah, seperti ini Lalu akan saya tutup Dan biarkan selama 15 menit Sampai berbui Di wadah lain Saya mau mencampurkan 175 gram tepung protein sedang Lalu 75 gram tepung protein tinggi Ini saya campur dengan 175 gram gula pasir Dan telur Saya pakai 2 butir telur utuh Dan juga 2 kuning telurnya aja Saya juga masukkan garam Seperempat sendok makan Supaya tambah sedap Nah, ini saya mixer Sembari mixer Saya mau memasukkan santan Santan instan Sebanyak 300 ml Saya masukkan aja Semuanya Sambil di mixer Nah, ini saya mixer Sampai permukaannya Mulus atau halus Tidak ada tepung yang bergerindil Jadi halus aja Saya mixernya Sekitar 15 menitan Jadi sampai mulus seperti ini Saya matikan mixernya Nah, kira-kira Teksturnya seperti ini Cairnya, kekentalanya seperti ini Nah, setelah itu Saya mau masukkan minyak goreng Saya pakai minyak goreng aja 2 sendok makan Ini fungsinya Supaya pukisnya nanti Jadinya lembab ya Ketika sudah matang Selain minyak goreng Saya juga pakai mentega Yang sudah saya cairkan terlebih dahulu Sebanyak 50 gram Setelah dicairkan Dibiarkan dulu Sampai suhu ruang Baru dimasukkan ke adonan Setelah itu Saya mau mixer Sampai kecampur aja Nah, seperti ini Menteganya sampai kecampur aja Setelah itu Saya mau memasukkan biangnya Yang sudah kita buat di awal tadi Biangnya sudah Didiamkan tuh Selama 15 menit Nah, ini Kita masukkan aja Nah, itu kelihatan buih-buihnya Itu tandanya raginya aktif ya Kalau tidak berbuih Itu artinya Raginya itu mati Atau sudah tidak berfungsi Nah, ini saya aduk aja Sampai tercampur rata Sambil dikeplok-keplok ya Untuk memasukkan udara Kedalam adonan Supaya nanti ketika matang Pukisnya itu berungga Dan lembut gitu Kita keplok-keplok Sekitar 5 menitan Untuk memasukkan udara Kedalam adonannya Oh iya, bagi kalian yang baru bergabung Jangan lupa subscribe Like dan komen Channel ini adalah Channel memasak Masakan rumahan Jajanan pasar Dan kue-kue kekinian Jangan lupa subscribe ya Dan jangan lupa Nyalakan notifikasinya Supaya kalian mendapatkan Resep-resep terbaru Ini saya tutup Selama 2 jam Nah, setelah ditutup Hasilnya seperti ini Saya aduk lagi Kita aduk-aduk aja Nah, itu kelihatannya Serat-seratnya Kita aduk sampai Adonannya kembali Seperti semula Konsistensinya Nah, diaduk-aduk-aduk aja Sambil mengaduk Saya mau panaskan dulu Catakannya Jangan lupa Catakannya dioles dulu Sama mentega Supaya nggak lengket Nah, seperti ini Dioles aja Lalu Masukkan adonannya 3 per 4 aja Nggak perlu penuh-penuh Karena nanti ketika Setelah itu Setelah itu Ini saya beri mesis Ketika adonannya setengah matang Karena saya suka coklat Maka saya beri mesis semua Tapi kalau misalkan kalian suka Keju Kalian bisa beri keju Ataupun berikan topping Sesuai selera kalian Nah, seperti ini Lalu saya tutup Lalu saya tutup lagi Dan biarkan sampai matang Jangan lupa masak dengan api kecil ya Supaya tidak gampang gosong Oke, ini setelah matang Saya mau cek dulu Apakah Bawahnya itu Masih pucat Ataupun sudah Golden brown Jangan lupa Jangan lupa sering-sering Dicek ya Ini pukisnya empuk banget ya Kelihatan Karena masih putih Saya coba tutup lagi Saya masak dulu Beberapa menit Sampai bawahnya itu Golden brown Oke, bisa kita angkat Ini saya benar-benar hati-hati Yang angkatnya Karena pukisnya seempuk itu Saya takut hancur Kalau terlalu Terlalu kuat gitu Menekannya Karena ini fragile banget Adonannya Mesti hati-hati Supaya tidak hancur Ini benar-benar empuk banget Oke, kita angkat Satu per satu Setelah bawahnya itu Sudah golden brown Nah, itu pas banget ya Kematangannya Kita angkat aja Masaknya ini Dengan api yang Sedang cenderung kecil ya Supaya Tidak gampang gosong Nanti kalau misalnya Apinya terlalu besar Takutnya Bawahnya itu Sudah gosong Tapi atasnya masih basah Nah, saya beri Lagi Saya isi lagi Catakannya Setelah diangkat Semua Jangan sampai penuh ya Isinya Cukup 3 per 4 Aja Supaya nanti Tidak Bleber kemana-mana Untuk yang ini Bagian ini Saya beri sebagian Topping Mises Sebagiannya Saya biarkan Polosan aja Nah, setelah itu Segera ditutup Setelah Separuh diberikan Topping Segera tutup Dan biarkan Sampai matang Sembari menunggu Matang Saya mau Oleskan Permukaan Pukisnya Menggunakan Butter Ataupun Margarin Fungsinya Supaya Pukisnya ini Tetap Mois ya Tidak kering Gitu Meskipun Dalamnya itu Sudah lembut Banget Tapi Kita perlu Oles butter Supaya Tambah nikmat Dan menambah Rasa gurih Juga Karena saya Pakai Butter Atau mentega Yang salted Atau yang asin Jadi rasanya Itu gurih Dan dalamnya Lembut Gitu Nah, ini Kita oles Aja semuanya Oh, ya Untuk pengaturan Apinya Memasak Pukis itu Apinya Jangan diubah-ubah Jadi Kalau misalkan Dari awal Apinya itu Sudah Sedang Cenderung Kecil Itu Kita pastikan Akan seperti itu Terus Sampai Akhir Memasak Sampai Pukisnya itu Diangkat Nah, ini Saya ambil Satu Saya coba Belah Lembab Banget Dan ini Saya tidak perlu Tenaga Kalian bisa Lihat Selembut Itu Dalamnya Berongga Dan ini Menul-menul Banget Lembut Lembut Banget Nah, kalian bisa Lihat itu ya Empuk Banget Dan ini Lembut Banget Super duper Lembut Pokoknya Ini sukses Kalau kalian Mau Pukis yang berhasil Silahkan Ikuti Cara Di video ini Saya mau cicipi dulu Rasanya Benar-benar Enak Dan ini Sangat-sangat Menyenangkan Di mulut Benar-benar Tidak kering Sama sekali Lembut Menul-menul Moist Terus ada Aroma Butternya Ini cocok Banget Untuk jualan Jadi Selamat Mencoba Setelah Sama sekali Terima kasih.